Intro Senin 21 Agustus 2017 merupakan sejarah baru bagi organisasi hijau hitam kebupaten Brau bagaimana tidak di waktu persamaan digelar pelantikan pengurus 5 organisasi tersebut di Bali Mufakat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi tadi Kelima organisasi yang dilantik secara maraton itu yakni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Persiapan Brau Korps HMI Wati atau Kohati HMI Cabang Persiapan Brau Badan Pendidikan dan Latihan atau BPL HMI Cabang Persiapan Brau Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau PMD Kahni Brau serta PMD Forum Alumni HMI Wati atau Furhati Pelantikan yang bertemakan peran HMI sebagai kader umat dan kader bangsa dalam merajut kebenekaan yang berpancasila tersebut turut dihadiri Bupati Brau Muharam dan Wakil Bupati Brau Agustan Tomo Pimpinan Majelis Wilayah Kahmi Kaltim Perwakilan Kapolres Brau Perwakilan Dandim 0902 TRD beberapa SKPD serta perwakilan organisasi kemahasiswaan dan pemuda Sebelum pelantikan dipersembahkan penampilan tarian daerah dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himno HMI serta Mars Kahmi Sementara pelantikan dilakukan dengan pembacaan syahadat yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar atau janji setiap pengurus dalam menjalankan tugasnya sebagai Kahmi dan HMI Ketua PMW Kahmi Kaltim Mursidi Muslim dalam sambutannya mengatakan Kahmi dan HMI ada di suatu daerah bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah setempat begitu juga keberdaannya di Kabupaten Brau Namun demikian Mursidi yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim ini berpesan Jika pengurus Kahmi dan HMI Brau melakukan kesalahan pihaknya mempersilahkan Bupati Brau tak segan menugur mereka selayaknya anak yang berbuat salah Diwasa ini kita memang sudah bersyukur keluarga besar kami ada di mana-mana baik di partai politik birokrasi yang di miniter juga ada jadi keluarga besar ini memberikan perannya itu kepada seluruh profesi di negeri ini terutama juga saya pesan kepada DHMI sekali lagi mereka ini orang anak-anak muda yang penuh semangat artinya dekati rawatlah mereka karena mereka ini potensi besar Sementara itu Bupati Brau Muharam dalam sambutannya mengatakan pelantikan PMD Kahmi dan HMI merupakan generasi yang akan mengwarnai perjuangan Islam di masa yang akan datang dan Muharam berpesan kepada pengurus PMD Kahmi dan HMI agar senantiasa mengaplikasikan visi dan misi Kahmi dan HMI di lapangan saya bangga dan salut kepada kalian yang mengkritisi pemerintah daerah kalau dia ada saya salut dengan kalian ketika ada hal-hal yang kurang bagus dan anda ingin punya niat untuk memperbaiki itu saya salut tetapi orang akan lebih salut lagi kalau tujuan utama dari HMI ini betul-betul teraplikasi di di lapangan dengan baik dakwahnya juga jalan demonya juga jalan ahlakul karimahnya juga kita sukses tetapi dari sisi lain pemberdayaan ekonomi di internal kita maupun teman-teman mahasiswa maupun alumni itu betul-betul juga bisa terbangun yang baik maka pelopor gerakan Islam mestinya HMI paling atas baru nanti yang lain-lain jatuh indera BINUIS TV melaporkan terima kasih Terima kasih telah menonton!